Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian Semoga selalu selamat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler udong kyan kun Atau martial universe season 7 episode 27 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Cerita berlanjut Di dalam ruangan yang tenang Dan dipenuhi aroma cendana Terlihat lindung duduk dengan tenang Di atas tempat tidurnya Dengan matanya yang tertutup rapat Wajahnya menunjukkan konsentrasi penuh Saat kedua tangannya membentuk segel pelatihan Dari tubuhnya Energi pelahap dari lindung diam-diam tersebar Menciptakan gelombang demi gelombang Ria di udara di sekitarnya Ria-ria ini membawa kekuatan yuan yang kuat Mengalir teras ke dalam tubuhnya Dan sedikit demi sedikit Memulihkan auranya yang melemah Pelatihan lindung itu berlangsung selama 3 jam Tubuh lindung yang tak bergerak Akhirnya bergetar lembut Perlahan Dia membuka matanya Dan sekelompok uap putih Yang membawa bau mengerikan keluar dari tenggorokannya Saat matanya terbuka Nampak kegembiraan yang melintas di wajahnya Selama hampir 5 hari sejak dia bangun Dia diam-diam memulihkan diri dari serangan balik Yang disebabkan oleh menelan 5 buah kuno yuan abadi Sehingga kini Luka-lukanya sudah sembuh total Dan kekuatannya pun kembali pulih Tak hanya itu Lindung juga menemukan sesuatu yang mengejutkan Setelah cedera serus ini Kekuatan yuan dan energi mentalnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan Lindong bahkan merasakan tanda-tanda akan melakukan terobosan Dia sempat berpikir kalau terobosan ini disebabkan karena 5 buah kuno yuan abadi Pasalnya Buah-buah itu memiliki efek misterius dalam meningkatkan kekuatan seseorang Jika Lindong besar menelan buah itu Dengan cara yang lebih aman Mungkin kekuatannya sudah mencapai ranah 6 yuan nirwana Namun Dalam situasi yang mendesak sebelumnya Dia harus menelan kelima buah tersebut Untuk mendapatkan dorongan sementara dalam kekuatannya Meski dengan resiko yang sangat besar Selang beberapa saat Tiba-tiba saja Chen Zen dan Woodrow datang Lindong segera menghambiri mereka dan menyapa dengan hormat Salam untuk dua paman guru Woodrow menatap Lindong dengan senyum puas dan bertanya Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Kali ini Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik Dan meningkatkan prestis aula kesunyian kami Jika kita bisa mengolah benih kuno yuan abadi Itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte dou kita Lindong tersenyum dan menjawab dengan rendah hati Kami hanya kebetulan menemukannya Masalah kali ini bisa berhasil juga berkat senior jangkun dan yang lainnya Chen Zen menggelengkan kepalanya dan berkata Bertahan di belakang dan bertarung sendirian dengan master sekel iblis Tindakan ini mungkin mengesankan Tetapi agak terlalu sembrono Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan Chen Zen mengangguk perlahan Lalu mengajak Lindong untuk menemui master sekte Karena master sekte ingin bertemu dengannya Lantas, Lindong pun mulai mengikuti Woodrow dan Chen Zen Keluar dari pegunungan aula kesunyian Menuju wilayah dalam sekte Di sepanjang perjalanannya, Woodrow sempat menunjukkan sebuah tempat puncak dao Tempat master sekte tinggal Biasanya, masalah utama sekte dibutuskan di tempat itu Lindong mengangguk menatap gunung tersebut dengan penuh rasa hormat Namun, dia tidak berani menggunakan energi mentalnya untuk memindai tempat itu Karena dia bisa merasakan aura bahaya yang sangat kuat dari sana Ketika mereka mendekati puncak gunung dao Lindong melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu Duduk di atas batu yang menonjol dari teping gunung yang terjal Kedua lelaki tua itu tampak seperti dua orang tua biasa Tetapi Lindong bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari mereka Kemudian, kedua lelaki tua itu mengangkat kepala mereka Menatap Lindong dengan mata keruh Lantas, Chen Zen dan Woodrow pun mengangguk hormat Sebelum melanjutkan perjalanan mereka Dan membawa Lindong menuju puncak gunung Mudah memberitahu bahwa kedua lelaki itu Adalah tetua dari sektor dao dan sangat kuat Hanya memerlukan satu ranah saja lagi Mereka mungkin bisa menerobos ke ranah kematian misterius Level ini memungkinkan seseorang untuk ditempatkan Di antara para elit di wilayah suan timur Selang beberapa saat Di puncak gunung Mereka mendalat di sebuah altar batu kiok putih yang luas Di kejauhan, Lindong melihat tiga sosok berdiri Salah satunya adalah Ying Wan Wan Di sebelah kirinya adalah Ying Xiaoxiao Dan di sebelah kanannya adalah seorang pemuda berbaju hijau yang tampan Ying Wan Wan kemudian mulai memperkenalkan Ying Xiaoxiao Sehingga Lindong pun memberikan salam hormat kepada seniornya Lalu Ying Xiaoxiao memuji keberanian dan kekuatan Lindong dalam melawan Yao Ling Yang merupakan ranah sembilan Yuan Nirwana Sementara itu Pria berbakaian hijau di samping Ying Xiaoxiao Mulai memperkenalkan dirinya sebagai King Ye dari Aula Bumi Sebagai teman dekat Ying Wan Wan sejak kecil Selain itu King Ye ini sering dikenal sebagai sosok yang diakui Sebagai anggota generasi muda paling berbakat Sebagai anggota generasi muda paling berbakat kedua di sekter Dao setelah Ying Xiaoxiao Ketika ini Lindong baru saja menyadari Bahwa King Ye memiliki tatapan waspada yang terpancar dari mata King Ye kepada Ying Wan Wan Usut punya usut Tatapan ini ternyata menunjukkan kalau King Ye menyukai Ying Wan Wan Lindong mengaku tidak terkejut bahwa Ying Wan Wan memiliki banyak pengagum Dibandingkan dengan Ying Xiaoxiao yang dingin dan tenang Ying Wan Wan yang ceria dan lincah memang lebih mudah didekati Ying Wan Wan selalu bersikap ramah kepada semua murid sekter Dao Tidak membeda-bedakan berdasarkan status Oleh karena itu Tidak mengherankan bahwa banyak yang merasa nyaman di hadapannya Pada waktu ini King Ye dengan sengaja menunjukkan hubungan yang akrab antara dirinya dan Ying Wan Wan Seolah-olah ia ingin memprovokasi dan membuat Lindong cemburu Karena King Ye menyadari kalau Ying Wan Wan menyukai Lindong King Ye ini tampaknya memang orang yang licik Sebab tindakannya bisa membuat seorang merasa tidak yakin di dalam hati Dan jika seorang benar-benar menyukai Ying Wan Wan Mereka mungkin akan merasa frustasi karena King Ye King Ye tersenyum kepada Lindong dan bertanya Sepertinya tablet kesunyian akung akan dibuka setengah bulan lagi kan Menyebutkan tablet kesunyian akung membuat mata Ying Xiang Xio sedikit berfluktuasi Karena dulu dia pernah duduk di depan tablet kesunyian akung selama berbulan-bulan Namun tidak mampu memahami kitab suci kesunyian akung yang terkandung di dalam tablet tersebut Lindong menganggup perlahan menjawab pertanyaan King Ye Ya memang begitu King Ye dengan senyum percaya diri berkata Ha ha saat ini selain aula kesunyian Murid dari tiga aula sek terdaul lainnya telah berhasil mempelajari kitab suci masing-masing Kali ini Junior Lindong memiliki peluang terbesar di aula kesunyian Saya telah mendengar tentang kesulitan kitab suci kesunyian akung Semoga Junior Lindong berhasil mencapai pencerahan kali ini Saya ingin melihat apakah kitab kaisar bumi dari balai bumi lebih lemah daripada kitab suci kesunyian akung Kata-kata King Ye barusan terdengar penuh kebanggaan yang tersembunyi dan penuh akan sendiran Lantas Lindong pun mencoba menanggapi perkataan King Ye dengan berkata Senior King Ye menyanjungku mengenai kitab suci kesunyian akung itu adalah soal keberuntungan dan takdir Beberapa hal tidak bisa dibaksakan dan yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik Ying Wan Wan sambil menepuk bahu Lindong dengan cara yang membesarkan ia berucap He he kamu harus lebih percaya diri Bagaimanapun aku yakin kamu punya peluang besar Lindong tersenyum sambil bercanda dan berkata Ketika aku menunjukkan kepercayaan diri kamu mengatakan bahwa aku angrogan Ketika aku berbicara dengan rendah hati kamu malah mengatakannya Seketika wajah Ying Wan Wan memerah mendengar ucapan Lindong Yang kemudian berkata Aku tidak mengenalmu dengan baik di masa lalu Sekarang aku tahu kamu memiliki potensi yang luar biasa Oleh karena itu seharusnya ada kemungkinan kamu dapat berhasil memahami kitab suci kesunyian akung Namun itu bukan masalah besar jika kamu gagal Bahkan kakak perempuan gagal memahami kitab suci kesunyian akung Jadi tidak ada yang perlu dipermalukan Meskipun dia hanya mencoba menghibur Lindong Ying Wan Wan masih tidak memiliki banyak keyakinan bahwa Lindong akan berhasil memahami kitab suci kesunyian akung Benda yang sangat sulit dan kompleks Lindong tidak bisa menahan tawa melihat adegan ini Dia kemudian melirik King Ye dari sudut matanya Senyum di wajah King Ye tampak sedikit berkurang Meskipun dia masih mempertahankan sikap tenang Ratapannya menjadi lebih waspada saat melihat Lindong Ying Xiao Xiao kemudian menyuruh Lindong agar segera masuk ke dalam aula Untuk bertemu dengan Master Sektor Dao yang sudah menunggu Ketika Lindong mulai memasuk ke aula Ying Xiao Xiao sempat mengatakan Kalau aula kesunyian sekarang telah menemukan bakat sejati kali ini Lindong mungkin nanti akan menjadi kuda hitam di kompetisi aula yang akan datang Ying Wan Wan setuju dengan pendapat kakaknya Menurutnya Lindong memiliki kemampuan yang luar biasa Meskipun hanya memiliki kekuatan ranah lima yuan nirwana Tapi dia mampu melukai Yao Ling Tidak heran jika Lindong berani sombong Saat pertama kali bertemu dengan Ying Wan Wan Karena kemampuannya itu setara dengan kesombongannya Ying Ye juga memberitahu Yang sempat mendengar dari Panatua Zhang Lau Bahwa Lindong pernah menelan lima buah kuno yuan abadi Yang dipetik dari pohon kuno yuan abadi Untuk meningkatkan kekuatannya dalam pertarungan melawan kelompok Yao Ling Dengan nada merendahkan Ying Ye mengatakan Jika saja Lindong tidak menelan lima buah kuno yuan abadi itu Sudah pasti Lindong akan mati Mendengar hal ini Sontai Ying Xiao Xiao menjadi sangat terkejut Sekaligus ia menyadari kalau Ying Ye ingin mencoba menghina Lindong Oleh karena itu Ying Xiao Xiao mencoba bertanya Apakah Ying Ye memiliki nyali Untuk menelan lima buah yuan abadi kuno tersebut Ying Ye seketika tercengang mendengar pertanyaan itu Dan mengaku kalau dirinya tidak berani melakukannya Namun dalam situasi hidup dan mati Ying Ye mungkin saja akan mencoba melakukannya Ying Xiao Xiao kemudian menjelaskan Dia muncul dari perang seratus kekaisaran Kalian pasti sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu Lindong berasal dari kerajaan beringat rendah Berasal dari kerajaan beringat rendah Untuk bertahan melalui perang seratus kekaisaran Dengan latar belakang seperti itu Usaha yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan Untungnya dia adalah murid dari sekte dao kita Sontak kejutan melintas di mata Ying Wan Wan Saat mendengar kakaknya yang sering bersifat angkuh Namun kini ia memberi Lindong evaluasi setinggi itu Penjelasan dari Ying Xiao Xiao barusan langsung ditanggapi oleh Ying Ye dengan mengatakan Terlepas dari seberapa berbakatnya dia Dia masih pendatang baru Tidak akan mudah baginya untuk meningkatkan peringkat aula kesunyian Di kompetisi aula yang akan datang Mendengar tanggapan dari Ying Ye itu Ying Xiao Xiao sama sekali tidak berkomentar lebih lanjut Yang justru menarik Ying Wan Wan dan membawanya pergi Sementara itu di dalam aula besar Lindong sedang berjalan di jalan berbatu yang mengarah ke ujung aula Air cernih terlihat di antara kedua sisi jalan itu Dan terdapat sebuah uap samar di permukaannya Yang berfluktuasi seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya Lindong terus berjalan mengikuti jalan itu hingga langkahnya berhenti Karena di hadapannya ada sebuah danau dengan daun terata hijau yang tergantung di tengahnya Dan di atas daun terata itu terdapat sosok duduk seperti master sekte Menciptakan suasana yang tenang dan stabil Ekspresi Lindong seketika berubah serius melihat sosok master sekte di atas terata hijau Ketika ini Lindong dapat merasakan sebuah jimat batu misterius Formasi alam semesta kuno dan simbol kuno pelahap di tubuhnya Tersembunyi dalam mirip dengan saat dia bertemu King Z di ruang kuno Ini adalah kali kedua dia merasakan hal serupa Sambil membukuh dengan penuh rasa hormat Lindong berkata Murid Lindong menyapa master sekte Lalu master sekte berdiri dari daun teratai dan berjalan di atas permukaan danau menuju Lindong Master sekte itu bernama Ying Suansi Mengenakan sepatu kain dan pakaian putih sederhana yang pas Dia tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun Dengan wajah sangat batu kio Senyumannya yang hangat membuat hati menjadi tenang Sambil tersenyum ramah Ying Suansi berucap Anak muda, kamu telah melakukan perbuatan yang sangat bermanfaat untuk sekte daun kita Selain itu, aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan Huan Huan Lindong sama sekali tidak menyangka Bahwa master sekte daun akan mengetahui tindakannya dalam menyelamatkan Ying Huan Huan Sehingga, dia pun mencoba merespon dengan mengatakan Tidak benar membiarkan seorang gadis menghadapi situasi seperti itu Sebenarnya, aku juga sedikit impulsif Ying Suansi pun tersenyum mendengar jawaban Lindong dan kembali berkata Tidak heran, kamu bisa mendapatkan warisan Raja Naga Hijau, Geng Z Perkataan dari master sekte barusan membuat Lindong semakin terkejut Ia merasa tak menyangka kalau ternyata master sekte daun ini bahkan mengetahui tentang Geng Z Ying Suansi pun kembali melanjutkan ucapannya dengan bertanya Ha ha, apakah kamu terkejut? Anak muda, aku sadar bahwa kamu memiliki banyak rahasia Seperti aura naga langit di dalam tubuhmu Atau keterampilan naga terwujud surga hijau Atau simbol kuno pelahap Ketika kata yang baru saja diucapkan Ying Suansi Simbol kuno pelahap Menggemar di dalam benaknya Membangkitkan sensasi dingin yang menjalan dari hatinya hingga ke seluruh tubuhnya Refleks tubuhnya seketika menegang Seperti seekor binatang buas yang merasakan ancaman besar Sejak pertama kali mendapatkan simbol kuno pelahap Lindong selalu berhati-hati dalam menggunakannya Dia tahu betapa berbahayanya simbol tersebut Betapa menariknya bagi para praktisi elit Yang mungkin tergoda oleh kekuatannya Dia tidak tahu bagaimana Ying Suansi bisa mengetahui keberadaan simbol tersebut Tapi ketidakpastian ini membuat pikirannya bergejolak Dengan berbagai pemikiran dan kekhawatiran Namun meski di tengah kecemasan Lindong merasakan sedikit kelegaan Setidaknya rahasia terbesarnya Cimat batu misterius belum terungkap Meskipun dia belum sepenuhnya memahami sifat cimat batu misterius Intusi Lindong memberitahu bahwa benda itu sangat penting Mungkin bahkan lebih kuat daripada simbol kuno pelahap Ying Suansi sebagai master sekte Dao yang dikenal sebagai salah satu praktisi terkuat di wilayah Suan Timur Informasi ini Lindong peroleh dari Wudo Dan meski pun sudah banyak mendengar tentang kebijaksanaan dan kekuatan Ying Suansi Dia tidak pernah membayangkan bahwa rahasianya akan terungkap di hadapan orang yang begitu hebat Ying Suansi kemudian menjelaskan bahwasannya Alasan mengapa dirinya bisa mengetahui simbol kuno pelahap pada Lindong Adalah karena dia sempat memperhatikan Lindong dengan begitu cermat Saat Lindong berada di dasar sungai Pil Pada saat itu, Ying Suansi menyadari kalau Lindong telah menggunakan kekuatan simbol tersebut Hal ini membuat Lindong menyadari bahwa tidak ada jalan keluar ketika dihadapkan dengan pengawasan praktisi sekuat Ying Suansi Oleh karena itu, Lindong harus lebih berhati-hati di masa depan Ying Suansi kemudian memperingatkan Simbol kuno pelahap memang kuat Tapi kamu harus menahan diri untuk tidak menggunakannya Kecuali benar-benar diperlukan Tunggu hingga kamu bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya Sebelum mengungkapkannya kepada dunia luar Lindong sambil menganggukkan kepala yang menjawab Ya, murid ini mengerti Ying Suansi tersenyum tipis sebelum berbalik Melihat ke arah danau di depannya Dengan lambain langan bajunya Danau itu tiba-tiba saja terpelah Memperlihatkan susunan putih raksasa yang melayang ke atas Sinar cahaya menyelemuti seluruh danau Sementara gelombang demi gelombang energi yang mengejutkan Mulai terpancar dari susunan cahaya tersebut Di posisi paling tengah dari susunan itu Terdapat pohon muda hitam berukuran sekitar setengah meter Memancarkan cahaya fluoresensi yang indah Melihat pohon muda itu Lindong pun mencoba bertanya Apakah pohon itu adalah pohon yuan kuno abadi? Ying Suansi langsung menjawab Ya, pohon muda ini berasal dari benih yuan abadi kuno yang kalian bawa kembali Lindong sontak terkejut melihat pohon itu Pasalnya, yang ia bawa kembali hanyalah sebuah benih saja Dan bagaimana bisa benih itu dapat menjadi sebuah pohon Hanya dalam waktu kurang lebih dari 10 hari Ying Suansi menjelaskan Pohon yuan abadi kuno sangat misterius Selain itu, arah pengunyai jiwa ini telah menyerap energi dari seluruh dumian ini Dasar danau ini terhubung dengan 4 sungai beli sekte Dao Yang digunakan untuk memelihara pohon kuno ini Penjelasan dari Ying Suansi membuat Lindong memahami Kalau sekte Dao benar-benar menginvestasikan banyak sumber daya Untuk memelihara pohon ini Menurut Lindong, di tangan vaksin lain Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan benih Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya Seperti sekte Dao Ying Suansi dengan penuh rasa tertarik berkata Ketika pohon yuan abadi kuno telah benar-benar matang Kemajuan pelatihan murid-murid sekte Dao akan meningkat pesat Ini sangat penting untuk kekuatan sekte kita Lindong membenarkan perkataan Ying Suansi Karena sebelumnya Lindong sudah pernah melahap 5 buah yuan abadi kuno Sehingga Lindong benar-benar tahu betapa kuatnya efek buah tersebut Jika mereka mampu menghasilkan lebih banyak Maka ini akan menjadi kesempatan besar bagi sekte Dao Lalu Ying Suansi berkata Karena kamu telah memberikan kontribusi besar Kami akan memberimu penghargaan Arai ini akan disekir dalam beberapa hari untuk memfokuskan energi pada pohon kuno Sebelum itu, kamu bisa menggunakannya untuk mengolah Aku ingin melindungimu selama terobosanmu Alhasil, Lindong pun benar-benar merasa bersyukur dan menjawab Terima kasih, Master Sekte Ying Suansi kemudian memberitahu Selain itu, dalam setengah bulan Tablet penghancuran hebat akan dibuka Itu adalah peristiwa penting bagi sekte Dao Kitab Suci Misterius penghancuran besar sangat sulit Dalam 100 tahun terakhir Hanya Zhou Tong yang berhasil mempelajarinya Dia adalah salah satu jenius yang pernah menjadi muridku Lindong tampak sedikit terkejut mendengarnya Dia tidak menyangka Zhou Tong adalah murid Ying Suansi Dari penilaian Ying Suansi Meskipun Lindong baru di sekte Dao Tapi Lindong memiliki peluang terbesar Untuk memahami Kitab Suci Misterius kesunyian agung Selama proses menguasai Kitab Suci nanti Yang perlu Lindong lakukan adalah Jangan merasa tertekan dan cukup melakukan yang terbaik saja Setelah itu, Ying Suansi membawa Lindong ke tempat Pohon Yuan Abadi Kuno berada Sehingga dengan cepat Lindong bergerak menuju dasar danau Duduk di atas barisan kecil di tengah pohon itu Dari sini, dia bisa merasakan energi kuat yang mengalir ke tubuhnya Saat Lindong mencoba berkultivasi Seketika energi yang kuat mulai mengalir ke arah Lindong Menyelubungi dirinya dalam gelombang energi yang melimpah Dengan nafas dalam-dalam, Lindong berusaha untuk memfokuskan dirinya Dengan menutup matanya Dan mulai melepaskan kekuatan simbol kuno pelahap Di waktu yang sama Lubang hitam berputar muncul di belakang tubuh Lindong Melahap energi tak terbatas yang membanjari dirinya Energi Yuan dan energi mental dalam tubuhnya Mulai melonjak menuju titik terobosan kritis Dengan Ying Xuanzi yang melindunginya Lindong merasa aman dan bertekad Di bawah pengaruh energi yang kuat ini Lindong kini mulai bersiap Untuk mencapai terobosan besar dalam kultivasinya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyium alur cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di episode selanjutnya